Oke kita buka dulu disini Oke Satu Dua Tiga Nah satu lagi Satu, dua, tiga Oke Satu lagi Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke Pertama tentang Bagi literatur Agar terhindar dari plagiasi Karena sekarang kita tidak boleh plagiasi Plagiasi kalau misalkan digunal Harus ada minimal berapa Kita tulahkan langsung kepada pematerinya Kepada yang terlumat Bapak dokter Rahmadiyah Kriyas Andayanto, kami persilahkan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya langsung aja ya Tapi nanti kalau misalnya ada gangguan Langsung ini aja Kabarin aja Ganti-ganti ini nanti Ke browser ya Sambil ini aja Kalau ada yang mau nyoba-nyoba Ini pokok bahasan kita ini Ya studi literatur ya Jadi ketika memulai Tugas akhir atau skripsi Itu punya wajib ya Wajib Kalau nggak ada nanti khawatirnya itu Sudah pernah dipublish gitu kan Makanya itu Inti utamanya itu terhindar dari Plagiarisme Jadi kita riset itu nggak bisa Nggak bisa Sendirian Jadi kita itu ada Pasti ada lingkungan Body of knowledge Nah untuk mengetahui lingkungan Yang mau nggak mau Kita harus studi literatur Dan yang kita gunakan ini Oh ya studi literatur Kajian pustaka ya Kalau bahasa Indonesia Dari zaman dulu tuh udah ada Tapi ketika Jamannya big data Itu kita nggak mungkin Studi literaturnya gitu Keperpustakaan Nyari buku Ngobrak ngabrik Nggak mungkin gitu ya Jadi kita harus menggunakan internet Covid atau tidak Covid Nggak ada pengaruhnya Justru malah di kondisi Covid Gini Banyak Publisher-publisher tuh Yang menggratiskan Membuka aksesnya Jadi bisa dimanfaatkan Sistematic literature review itu Banyak digunakan Saya perkenal pertama kali itu Dari Universitas Indonesia ya Rata-rata dosennya itu Pasti menggunakan SLR Pak Mal, Pak Habib Itu pasti kenal Pak Amin Itu kata kuncinya Artinya itu Pertama adalah Mengidentifikasi Mengevaluasi Dan penafsiran Maksudnya itu Bukan cuma dibaca ya Tapi ya dimengerti isinya Terhadap apa? Terhadap penelitian terkini Jurnal Skripsi yang Dulu Yang pernah dipublish Itu kita baca Dan kita mengerti ya Evaluasi Kalau ada programnya Coba dijalani sendiri Jadi bukan cuma dibaca Ada literatur bahasa Inggris Ya mau gak mau Harus diartikan Bahasa Inggrisnya Jadi bukan sekedar baca doang Tapi memahami isinya Terhadap apa? Terhadap Topik riset Atau Yang kita sedang teriti Kalau mahasiswa ya Skripsinya Jadi SLR itu sebenarnya Mencari Bahan-bahan Untuk menjawab Penyelepasan Apa permasalahan kita Misalnya disuruh membuat Sistem informasi Untuk orang komputer Ya kita cari Jurnal-jurnal yang membahas Sistem informasi Yang terkini Kalau bisa Lihat waktunya Jangan terlalu lama Di atas 5 tahun Kemudian SLR sendiri Itu disebut Secondary study Nah ini Sekundari SLR Sementara yang Ingin kita ambil Dari SLR itu Ya yang Primary study Jadi banyak juga Jurnal Atau artikel itu Yang isinya SLR doang Itu dia Secondary study Karena dia Tidak meneliti Hanya mencari Informasi dari Riset-riset orang Misalnya SLR tentang Mesin pendingin Berarti yang Orang-orang yang Meriset mesin pendingin Ini kita cari Ini kita cari Jurnal-jurnalnya Biasanya Sekundari study Ini Tidak bisa menjadi Sarat lulus Kalau ambil master Atau doktoral Yang jadi Sarat lulus Yang primaris Study Tapi Sekundari study Ini banyak dibutuhkan Orang karena Bisa membantu Orang yang sedang Ini Skripsi Atau tugas Akhir itu Terus manfaat SLR itu Yang pertama itu Update terus Update Karena dia Gampang Tinggal searching Di depan HP atau Laptop Kemudian Bisa menemukan Novelty Originality Dan kontribusi Dan prosesnya Lebih cepat Jadi Tidak mungkin Sekarang itu Kalau SLR Tanpa Internet Dia harus Zaman big data Karena terlalu Banyak informasi Yang bertebaran Jadi kalau Tidak bisa Disaring Kelamaan Tidak lulus Lulus nanti Terus yang Keempat itu Objective Objective itu Maksudnya Yang siswa Download Dengan yang saya Download Itu sama Beda Kalau cuma Hard copy Di fotocopy Itu bisa Diedit Tapi kalau Sudah dipublish Di internet Biasanya itu Sama Bisa dilihat Oleh semua orang Kemudian Istilah lain Plagiarisme Plagiarisme itu Sangat Apa ya Berbahaya ya Karena sekali ketahuan Plagiarisme Udah Finish Bagi peneliti Istilahnya adalah Plagiarisme itu Mengaku Karya orang Karya orang lain Sebagai hasil karyanya Jadi Sengaja atau Tidak sengaja Ya dianggap Saya gak sengaja Menjiplak Tetap aja Dianggap Sengaja Makanya kita harus Teliti Cari Jangan sampai Mengaku karya Orang lain Istilah yang lain Itu Untuk Riset Ada istilah Fabrikasi Datanya itu Ngarang Bukan Surveil langsung Tapi di karang Itu namanya Fabrikasi Kemudian ada lagi Falsifikasi Beneran Tapi kadang Di otak atik Sebagian bener Sebagian lagi Dimanipulasi Supaya modelnya Mungkin Bagus Ternamanya Falsifikasi Ini sulit Untuk mendeteksinya Sebenarnya Tapi itu Melangkat kepada Etika peneliti Sebenarnya Kemudian ada istilah lagi Slap self Plagiarisme Slap self Plagiarism Jadi Jadi karya kita itu Dipublish Lebih dari Satu Jurnal Jadi Ada dua Artikel yang Sama Isinya Mungkin Kata-katanya Beda Tapi isinya Sama Metodenya Sama Persis Hasilnya Sama Dipublish Di jurnal Yang Berbeda Dua Atau Tiga Nah itu Juga Dianggap Plagiarisme Namanya Menyontek Diri Sendiri Plagiarisme Jadi Ini hati-hati Jadi ini Banyakan dosen Dosen Supaya Poinnya Banyak Disebar ke Beberapa jurnal Poinnya Jadi bertambah Dikti Indonesia itu Punya Anjani Jadi ada Sinta Ada Anjani Terus Nanti Juga Ada Rama Nama-namanya Itu Nama-nama India Nama-nama Hindu Entah Kenapa Namanya Nggak Yang Lain Itu Kayak Babar Api Atau Apa Jadi Ini Contohnya Ini Ada Retraksi Jadi Kasusnya Kebanyakan Dia Mendeteksi Jurnal Isinya Di jurnal Lain Nah Ini Contohnya Itu Dharma Wacana Ini Dia Menarik Jadi Kalau Nggak Ditarik Bisa Dituntut Ininya Apa Publisher Yang Terakhir Kalau Yang Pertama Si Enggak Tapi Biasanya Itu Publisher Dua-duanya Mencabut Dicabut Dicabut Terus Diblacklist Penulisnya Anjani Anjenang Anjungan Integritas Akademik Indonesia Jadi Jangan Main-main Kemudian Kebaruan Nah Ini Novelty Originality Dan Kontribusi Jadi Novelty Ini Intinya Sebenarnya Belum Pernah Dilakukan Peneliti Lain Nah Isilah Belum Pernah Itu Susah Sulit Jadi Peneliti Peneliti Yang Terkenal Pun Kadang Ada Riset Yang Hasilnya Sama Tapi Dilakukan Oleh Orang Yang Berbeda Mungkin Beda Tahun Dikit Beda Hari Terkadang Tapi Tetap Aja Dianggap Novelty Belum Pernah Dilakukan Terus Kita Lakukan Novelty Kemudian Ada Lagi Originality Jadi Itu Mirip Mirip Novelty Tapi Dia Melekat Ke Peneliti Jadi Dia Untuk Dirinya Itu Dia Pernah Pertama Kali Jadi Khas Atau Asli Nah Yang Originality Ini Apa Istilahnya Asli Original Berarti Bukan Kalau Mahasiswa Computer Riset Originality Itu Berarti Dia Coding Itu Dari Diri Sendiri Nggak Dibikinin Programnya Nggak Dibikinin Orang Lain Namanya Originality Terus Hasil Riset Siswa Itu Kalau Mau Dipublikasi Juga Harus Mencantumkan Dosen Dosen Pembimbing Jadi Mahasiswa Meneliti Kan Bimbingan Itu Kedosen Nah Dosennya Terus Kadang Diskusi Nah Itu Hasilnya Itu Jangan Diakui Siswa Karena Melanggar Prinsip Originality Jadi Harus Dimasukkan Semua Pembimbing Itu Dan Juga Dosen Juga Jangan Menggunakan Nama Sendiri Untuk Tugas Akhir Siswa Jadi Biasanya Dosen Itu Harusnya Nama Nama Kedua Nama Pertamanya Itu Mahasiswa Yang Bersangkutan Sementara Kontribusi Itu Ya Ini Jadi Ini Knowledge Kontribusi Itu Menambah Sedikit Ini Biasanya Tapi Ini Khusus Untuk Doktoral Yang Ngambil Doktoral Kayak Pak Amal Amin Bu Anita Bu Pastio Ya Harus Mencari Kayak Bisul Dikit Itu Namanya Kontribusi Kemudian Ini Ada Riset Orang Orang Luar Suka Suka Meriset Novelty Ini Agak Susah Di Di Ukur Jadi Mereka Coba Mencoba Mengukur Ya Cara Untuk Mengukurnya Ya Akar Akar Di Sini Itu Peer Review Kalau Mahasiswa Yang Skripsi Ya Desen Pembimbing Jadi Desen Pembimbing Biasanya Tahu Kalau Ini Baru Atau Udah Sering Di Sering Dikerjakan Orang Tapi Biasanya Mengukur Novelty Atau Originality Itu Setelah Publish Kalau Sebelum Publish Itu Dia Prediksi Doang Menurut Peer Review Naskah Artikel Ini Novelty Menurut Menurut Peer Review Terus Publish Di Jurnal Setelah Publish Nah Disitulah Baru Bisa Dihitung Jadi Ini Contohnya X Dia Referensinya Ada 1 2 Sampai N Kemudian Cirikas Dia Kalau Novelty Adalah Orang Lain Itu Merifer Ke Dia Semua Nah Ini Novelty Tinggi Tapi Kalau Ada Orang Lain Mereview Selain Dia Lebih Banyak Dengar Tentang Topik Yang Dibahas Itu Berarti Dia Novelty Kurang Ini Dianggap Setara Dengan Yang Ini Istilahnya Calok Maklar Jadi Ini Ada Ide Sementara Yang Novelty Tinggi Ini Semua Mereview Ke Paper Tersebut Jadi Kalau Mau Dihitung Itu Nah Ini Rumusnya Originality Ini Rumusnya Makin Angka 1 Berarti Dia Kebanyakan Itu Dia Satu Ini Gak Pernah Mereplikasi Sini Dia Mereplikasi Sini Contohnya Itu Karyanya Lutfi Zadeh Fazi Fazi Terus Ada Lagi Algoritma Genetik Dia Referensinya Cuma 3 4 Menemukan Algoritma Genetik Di Paper Kemudian Seluruh Orang Itu Mereferensi Ke Dia Semua Paper Yang Tiga Disitasi Oleh Algoritma Genetik Itu Malah Tidak Disitasi Jadi Ini Semua Intinya Itu Ini Impact Infakator Tiga Sama Sama Tiga Ini Juga Tiga Tapi Novati Ini Lebih Tinggi Daripada Yang Kanan Dari Dari Mana Itu Dari SLR Juga Yang Ini Dari SLR Sudah Kita Lewatin Aja Ini Terlalu Rumit Kemudian SLR Itu Ada Tiga Tahap Jadi Tahap Pertama Itu Planning Conducting Reporting Itu Yang Mengusalkan Pertama Kali Itu Namanya Kitchen Hum Barbara Kitchen Hum Dia Orang Sistem Informasi Nah Sistem Informasi Itu Salah Satu Bidang Yang Paling Banyak Apa Ya Susah Menentukan Kebaruannya Karena Dia Cuma Maka Tanya Sama Masih Komputer Kamu Bikin Apa Jadi Rata Rata Jaman Lalu Komputer Sasi Ini Manual Jadi Terkomputer Sasi Dulu Gitu Makanya Mereka Mencari Hal Hal Yang Baru Dari Sistem Informasi Jadi Kitchen Hum Dia Menyontek Dari Kedokteran Kedokteran Itu Jadi Rujukan Di Tahap Planning Jadi Siswa Yang Mau Tugas Akhir Dari Ketika Ketika Akhir Dia Biasanya Mencari Pertanyaan Riset Pertanyaan Riset Nah Pertanyaan Riset Ini Wajib Kalau Nggak Ada Ntar Riset Nggak Jalan Macam Macam Disini Ada Mencari Tujuan Terus Ada Review Dikit Dari Dari Kerja Praktek Kalau Dia ada Kerja Praktek Kalau Ingan Lanjutkan Kemudian Ada Conducting Conducting Itu Sudah Langsung Buka Internet Download Nanti Kita Coba Cara Download Kemudian Yang Ketiga Setelah Terkumpul Semua Selesai Nanti Di Extract Dari Ratusan Jurnal Yang Kita Download Jadi 20 Maksimal Biasanya 20 21 22 Kemudian Nanti Hasilnya Di Reportnya Itu Ada Tiga Biasanya Tabel Jurnalnya Itu Dibuat Tabel Nama Nama Jurnal Urjukan Kemudian Ya Naskah TA Atau Naskah TA Yang Dijurnalkan Ini ada Tiga Nanti Dibahas Sama Pak Amin Ada Tiga Bedanya Apa Jurnal Kalau Jurnal Biasanya Dibatasi Halamannya Itu I Triple Itu Ada Yang Belasan Kalau TA Atau Skripsi Itu Ada Kampus Kayak IPB Itu Maksimal Berapa Halaman 30 Atau 40 Ada Kampus Yang Sebanyak Banyaknya Terserah Ada Yang Sampai Satu Meter Itu Tebalnya Pernah Saya Lihat Di Facebook Kemudian Tip Dan Trick Cara Gampang Cocok Untuk Mahasiswa Untuk Menemukan Problem Jadi Sulit Mencari Problem Itu Kalau Mahasiswa Zaman Dulu Itu Tahun 90an Mahasiswa Suruh Mencari Problem Jadi Kalau Ketemu Masalah Itu Waduh Sudah Mau Lulus Tapi Kalau Zaman Sekarang Ini Jangan Khawatir Karena Ada Tuntutan Dikti Dosen Itu Punya Roadmap Jadi Paling Gampang Ketemu Dosen Langsung Pak Saya Minta Ini Ada Judul Nggak Judul Maksud Ini Problem Nanti Dosen Itu Ngasih Ngasih Nah Baru Tinggal Ikuti Naja Sebenarnya Gampang Membantu Dosen Jadi Supaya Dosen Enak Siswanya Juga Pasti Dosen Mikir Kalau Temanya Dosen Pembimbing Nggak Ngerti Itu Lama Lulus Sama Tidak Tau Jadi Tanpa Pertanyaan Penelitian Maka Riset Anda Jadi Pertanyaan Terus Permasalahan Itu Paling Awal Ini Contohnya Ada Bu Betty Ini Dari U Ini Jadi Abstract Itu Pertanyaan Penelitian Ini Dari Pertama Previous Study Nah Ini Dia SLR Previous Riset Yang Dulu Memperlihatkan Bahwa Ini Ini Hasilnya Begini Terus Ada Kata Disini However Unfortunately Atau Apa Itunya Yang Lain Gitu Ya Atau Yet Atau Apa Nah Disini Problem Biasanya Muncul There Are Many Ada Banyak Kasus Kurangnya Terlibatan Dari Penduduk Masyarakat Nah Ini Dia Problem Ini Baru Diteliti Terus Sampai Selesai Jadi Kalau Mau Cepat Baca Jurnal Abstract Ada Sebenarnya Kecuali Kalau Jurnalnya Buatan Indonesia Yang Sinta 5 Atau 6 Itu Abstract Banyakan Berantakan Jadi Mau Enggak Mau Harus Buka Isinya Gitu Ya Karena Rata Abstract Jurnal Lokal Itu Enggak Bagus Jadi Kalau Jurnal Internasional Biasanya Bagus Sekali Baca Udah Langsung Dapat Kemudian Bagaimana Melakukan SR Kita Coba Satu Per Satu Jadi Setelah Tahu Problem Atau Tema Tugas Akhir Atau Skripsi Ya Langsung Ini Andalanya Ini Ada Beberapa Yang Buatan Indonesia Ini Contohnya Google Sekolar Jadi Buka Aja Sekolar .google.com Sekolar Tapi Harus Punya Login Google Gmail Tinggal Dicari Aja Topik Nanti Dia Ini Hybrid Untuk Optimasi Yang Hybrid Gabungan Muncul Semua Tinggal Di Download Download Dan Dibaca Oh ya Standarnya Itu Nanti Ada Ratusan Yang Sebanyak Mungkin Karena Tinggal Download Gampang Nggak Perlu Mikir Ini Contohnya Kangen Band Ternyata Dia Dipublish Di Jurnal Key 1 Peneliti Luar Meneliti Kangen Band Longing Band Kemudian Ada Lagi I Terperi Explore Nah Ini Juga Gratis Gratis Misalnya Saya Searching Dia Bisa Judul Bisa Apa Bisa Konten Contoh Masalahnya Adalah Bayar Itu Jadi Kalau Mau Download PDF Ini Bayar Tapi Sebenarnya Orang Rusia Itu Udah Yang Namanya Rusia Hacker Hacker Itu Paling Disebelin Sama Sama Yaitu Orang Luar Jadi Tinggal Masukkan Doi Ini Dia Tapi Sebaiknya Jangan Ini Masuk Yang Ilegal Kemudian Explore IEEE Ini Bagus Bagus Isinya Kemudian Scopus Nah Scopus Ini Bayarnya Mahal Ini Kalau Bisa Jangan Sini Agak Berat Apalagi Untuk Skripsi Itu Gak Perlu Sampai Ke Jurnal Internasional Jurnal Sih Pak Mal Lagi Jadi Bahan Ini Bahan Uji Coba Searching Ini Harus Punya Login Saya Punya Login Dari Kampus Saya Yang Dulu Ini Ini Ada Itu Kan Atau Kalau Mau Searching Tema Dokumen Tadi Apa Hybrid Metahoristik Nah Ini Ada Banyak Cuma Nanti Diperkecil Lagi Tahun 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 Yang Terkini Nanti Dia Hanya Menampilkan Yang Tahun Tahun Terkini Saja Cuma Masalahnya Seperti Itu Jadi Kadang Gak Bisa Diunduh Karena Skopos Ini Cuma Mengindex Silahkan Beli Tulisan Ini Ke Penerbit Penerbit Itu Ini Biasanya Atau Kalau Kita Berlangganan Juga Disini Kampus Saya Langganan Dengan Jurnal Ini Biasanya Bisa Di Download Disini Kita Lewatkan Aja Skopus Apalagi Garuda Garuda Ini Sangat Disarankan Untuk Mahasiswa Yang Tugas Air Atau Skripsi Karena Dia Berbahasa Indonesia Garuda Garuda Kata Kuncinya Garuda Ini Isinya Jurnal Indonesia Jadi Biasanya Bahasanya Bahasa 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 Indonesia Ini Ada Kalau Ingin Dan Rata-rata Bisa Diunduh Garuda Jadi Silahkan Nah Disini Ada Full PDF Langsung Bisa Baca Kalau Perlu Kita Catat Link Aja Catat Link Atau Caranya Kita Download Dan Buka Mendeley Susah Dibuka Ini Isinya Dan Nanti Kalau Mau Nulis Skripsi Atau Jurnal Jangan Dicopy Paste Ya Ini Misalnya Dicopy Terus Paste Ke Karaya Kita Itu Pasti Nanti Kedetek Di Plagiarism Checker Nanti Kita Bahas Plagiarism Checker Jangan Sampai Copy Paste Pasti Itu Nanti Ketangkep Dan Warnanya Merah Terus Skor Similarity Itu Tinggi Oh ya Gunakan Kata N Or Ini Untuk Yang Khusus Misalnya Skopus Dia Memfasilitasi Terus Tahun Dan Lain Lain Dan Masukkan Kemendele Jangan Lupa Mendele Saya Kalau Belum Bisa Dibuka Nah Ini Jadi Ya Download Aja Gratis Sign up Dulu Di Mendele Kalau Bisa Tugas Akhir Script Itu Pakai Mendele Nanti Peper Peper Aja Langsung Kita Tarik Aja Kesini Cara Masukin Nya Kan Gampang Jadi Saya Punya Naskah Tinggal Digaret Aja Tarik Pindahin Kesini Nah Ini Langsung Ada Muncul Disini Ini Muncul Dan Referensinya Nanti Ini Semua Autor Judul Langsung Terekam Tahun Ini Semuanya Dan Jangan Lupa Dicek Lagi Kalau Ada Yang Salah Ini Harusnya Dua Orang Berarti Harusnya Tambah Ini Enter Kaufman Koma Nadim Bukan Nadim Nadim Nah Detik Nah Ini Harusnya Kan Dua Harus Di Edit Juga Kadang Siswa Itu Asal Geret Terus Pake Reference Automatic Reference Terus Jadi Ngaco Jadi Dicek Lagi Dan Kalau Bisa Dibuat Folder Sepaya Nanti Tau Ini Folder Saya Yang Ada Ini Berarti Ada File Kalau Yang Ini Nggak Bisa Dibuka Dable Klik Nggak Bisa Tapi Kalau Ini Bisa Karena Ada PDF Letak PDF Dimana Itu Ada Disini Nah Ini Kalau Yang Ini Kan Nggak Ada File Nggak Ada Oke Itu Ini Namanya Mendeley Ada Juga Yang Lain Silahkan Pake Jotero Atau Apalah Gitu Ya Yang Lain N N N N N N Kemudian Filter Nah Ini Berapa Yang Harus Diundo Terus Apa Yang Dibaca Nah Ini Bervariasi Jumlah Tapi Rata Rata Metodenya Unduh Apa Adanya Ini Gampang Banget Nih Nih nyuruh aja adeknya atau siapa ini downloadin misalnya dapet 100 naskah nah 100 naskah itu harus dicek lihat lewat-lihat aja judulnya namanya mesin pencari kan padahal enggak berkurat tuh lihat aja judul apakah sama itu kan baca judul atau baca sama abstraknya dikit kemudian dari 100 itu biasanya separohnya itu ya enggak di kita butuhkan biasanya dapat 50 Hai kemudian dari 50 ini dilihat abstrak judul abstrak sama ini ya konklusin Hai cara baca abstrak tadi ya kalau enggak ngerti bahasa Inggris ya Pak Google Translate aja enggak apa-apa yang penting tahu itu sesuai dengan tugas akhir kita atau enggak nah dari 25 itu dibaca beneran ya ini baru nih misalnya satu naskah itu 10 halaman berarti ya 250 halaman tuh kalian baca Hai dan repotnya baca ini enggak kayak baca novel ya membaca novel sambil tiduran sambil di mana tapi kalau baca paper naskah itu ya mikir itu yang repotnya disini dan baca itu nggak harus kita yang baca bisa orang lain yang baca ini nanya aja ke orang-orang kalau orang yang mau tapi banyakan yang enggak mau ya Hai nanti dari yang ini ada teknik Hai ini quality assessment namanya jadi kita mencari mesin pendingin ya nanti muncul apakah itu mesin pendingin yang dibahas di paper itu kalau iya berarti ye apakah mesin pendinginnya itu misalnya untuk rumah AC apa untuk mobil kita pengen carinya untuk mobil misalnya kotanya tertutup mobil tuh ya iya biasanya kalau ianya banyak itu Oke ini kita nggak kita buang ini contohnya ini yang nggak dibuang ya oke 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 ini dari siapa ini tapi biasanya nggak perlu pakai tabel ini nggak apa-apa kita langsung kita sisihkan aja selipin ke folder yang kita inginkan folder dari folder yang yang diunduh hasil unduh nanti dapat lagi paper yang akan kita lihat isinya itu ya Hai nah disini ada tip jadi artikel sekarang itu rata-rata udah standar kalimat utamanya di awal paragraf jadi jangan takut baca aja sebenarnya di awal-awal paragraf pasti kita tahu isi satu paragraf itu ya ini contoh format standar dari paper itu Oh ini maksudnya ini ini satu paper dan dia dari opening opening terus development kemudian kesimpulan resolution ini standar nih ya dan tiap ini berlaku juga untuk tiap bab pendahuluan metodologi gitu kan pembahasan terus kesimpulan terus kesimpulan gitu dan tiap ini itu ngikutin pola ini juga misalnya bab pendahuluan ya di pendahuluan ada opening juga opening terus development terus ada di akhir pendahuluan di akhir pendahuluan biasanya itu address of the paper di tulis as follow gitu kan biasanya tuh nanti metodologi sama juga begini juga di metodologi itu opening jadi enggak di ketika metode bab mulai langsung muncul gambar ya enggak kita antarin dulu kemudian muncul development action di kesimpulan pun enggak cuma ini ya ada opening dulu berdasarkan hasil berdiskusi atau apa gini-gini terus hasilnya adalah ini 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 dan saran berikut riset berikutnya adalah ini ini di paragraf juga dengan paragraf bentuknya ya seperti inilah tapi biasanya dari kalimat awal itu udah langsung tulis poin dan yang di tengah ini dia biasanya fakta-fakta jadi ketika kita baca kalimat pertama itu berisi sesuatu yang ada faktanya yang mau gak mau kadang kita bukan kalimat pertama aja ini baca satu bab satu paragraf itu baca semua tapi kadang satu paragraf pertama itu isi utamanya itu bukan di paragraf ini misalnya disini berarti kita bisa baca utamanya dulu ininya kita lihat sekilas pintas kemudian paling kecil ini satu kalimat ini satu kalimat juga bentuknya begini ya sama juga cuma bedanya kalau kalimat tekan subjek predikat objek gitu kan ya subjek predikat objek kalau kalimat subjek predikat objek oke jadi jangan sampai tulisan itu nggak ada subjeknya gitu kadang pembacanya juga bingung gitu subjeknya nggak ada atau diawali dengan kata sambung gitu kan tetapi loh kok tiba-tiba muncul tetapi gitu kan setelah titik gitu tetapi itu kan lanjutan dari kalimat berikutnya biasanya kalau kalimat kita udah bagus subjek predikat objek itu kita translate ke Google itu hasil bahasa Inggrisnya bagus hampir bagus karena translate Google udah bagus gitu ya kalau mau ke Inggris ini tapi kalau bahasa Indonesia udah berantakan di translate juga Google nya juga pusing gitu ya dan untuk kalimat jangan menggunakan yang model list ini ya ini kalimat pertama ini kalimat kedua karena list ini misalnya Pancasila adalah dasar negara Pancasila jadi dasar undang-undang yang lain terus kalimat berikutnya Pancasila Pancasila itu orang nanti membaca tidur bisa bisa itu ya jadi kalau bisa itu kalimatnya Pancasila adalah dasar negara karena dasar negara menjadi perujukan undang-undang yang lain terus yang undang-undang lain terus seperti ini bagus itu ya kecuali memang di bab pendahuluan terkadang seperti ini masih dipakai dua kalimat tapi kalimat berikutnya biasanya nyambung sama yang belakangnya ini jangan gak disarankan seperti ini ya ini seperti daftar belanjaan ini gak mungkin kita baca daftar belanjaan dengan senang gitu ya kan karena gak gak menarik bentuknya seperti list tapi kalau bentuknya seperti story seperti ini nah ini menarik ini coba aja setel ceramahnya Jainuddin MZ itu dia bentuknya seperti ini mengantarkan misalnya membahas Nabi Yusuf kan dia sebagus dan kemudian reporting reporting itu hasil akhirnya jadi tabel review tabel review seperti ini jadi ini referensinya terus objektif ini bentuk judul-judul ini bisa beda bisa macam-macam ya tergantung kita membandingin apanya kalau ini berarti dia membandingin metodenya ada yang ada simulated annealing ada algoritma genetik ada yang lain ini mau dibahas ini di kenapa ini dibahas karena saya mau menggunakan algoritma genetik makanya saya mau harus membandingkan dengan yang lain ada yang paralel dan sebagainya ini bentuknya biasanya dimasukin di dalam tugas akhir atau di dalam jurnal juga bahunya tergantung jurnalnya ada yang membolehkan ada yang enggak atau ini gak dimasukkan cuma ditunjukkan ke dosen pembimbing ini pak saya udah download ini hasilnya begini nih gitu kan oh gitu kan supaya dosen pembimbingnya percaya aja gitu ya hasil akhirnya juga nanti dimasukin ke naskah naskah ta atau skripsi tesis disertasi kemudian hasilnya juga bisa juga dijurnalkan karena antara ini semua ini referensinya sama jadi cepat kemudian nah cek lagi arisme ini penting ya jadi boleh lah masih semasiswa dulu dia masih bisa copas-copas gitu kalau sekarang itu udah susah karena ada repository tiap kampus jadi namanya Rama gitu ya Rama itu nanti tiap kampus wajib mengupload tugas akhir dan skripsi mahasiswanya wajib kalau mahasiswanya pengen lulus gitu ya kalau ada dua pilihan upload ke Rama atau publish di jurnal gitu kan kalau nggak sempat nggak publish-publish di jurnal ya udah upload aja ke kampus tapi resikonya ini nggak bisa kita download tapi bisa untuk cek isinya itu bisa dibaca lewat mesin jadi ketika upload ke ini kebetulan WGM kampus mau mengupload kesini nanti kalau dia copas copy paste gitu langsung ke detect jadi paling-paling enak sih sebenarnya ke jurnal ya karena jurnal kan cuma 5 halaman 6 halaman kalau ini merevisi waduh ini berat banget bentuknya gulagis unisma kayaknya belum kita belum membuat repository-nya nanti lagi dibuat itu katanya dia butuh program untuk sederhana sih sebenarnya dia pakai pakai Hai apa namanya itu ya di sini ada program untuk kaya Google Drive gitu ya ini Pak Wisnu yang tahu ini programnya ada yang gratis ya ini contohnya small shell tool tapi takutnya sih tulisan kita diambil ya gitu ya tapi lumayanlah kalau untuk mahasiswa yang dibatasin cuma 200 200 halaman kalau masalah itu ya eh 200 kata itu Hai bagian cekernya di satu paragraf itu Hai misalnya segini ya copy paste di sini terus di cek Hai lagi kecet grammar nih ya ini kurang akurat juga ini ternyataan Hai dia enggak berhasil detek ya Hai tapi kalau dari blok-blok itu dia ke detek tulisan di blok orangnya ke detek kalau untuk Atau yang ikut standar DT aja turnitin turnitin itu udah bagus dan dia berhasil bisa mendeteksi tugas berhasil akhir di kampus yang di close yang ditutup tapi bisa dibuka untuk turnitin itu Hai atau ITP item tiket ini ada standar juga Hai komparasi head-to-head gitu ya apa istilahnya itu set-by-set komparisian itu ada dua file apakah ini sama ini sama ini cek scan nanti dia ngedeteksi Hai nah yang merah ini berarti dia sama tekan ya ini nyontek nih copy paste pasti ketahuan jadi jangan sampai copy paste Hai walaupun kita masukkan disitasi Hai tetap aja dia dianggap jiplak ya jadi walaupun kita citasi kita harus Hai caranya stifnya sih kita baca ini elektronik ini adalah ini 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 terus kita tutup nah terus kita buka word kita ketik ulang ketik ulang tanpa nyontek nah itu dengan kata-kata kita sendiri itu biasanya sih nanti enggak ketik Hai baca kemudian tutup setelah itu ketik itu dia salah satu triknya di seperti itu ya Hai nah ini yang merah-merah jadi untuk menghindari plagiarisnya pertama buka plagiarism check Hai saya pernah mendata itu ada lima apa berapa tuh yang gratis ya plagiarism check gitu Hai jangan copy paste parafras nyebutnya ya tulis ulang itu Hai jangan ngeliat kita kayak kita ngarang aja ya kita ngulis surat gitu kan diketik Hai ya citasi juga wajib Hai karena kalau ketahuan nanti kita buka aja tuh sumbernya dari mana kita ketik ulang Hai misalnya atau gunakan cari gata-gata ganti yang lain saya pernah pernah baca di jurnal itu yang kata-katanya aneh Hai saya yakin itu karena dia menghindari plagiarisme dia menggunakan kata-kata unik misalnya kan jarak Hai dengan sungai di sentuh river ada Hai jurnal lain mengganti keadaan distance dengan proximity itu itu kamu pintar juga dia karena ketika di stand to tetek tuh walaupun dalam bentuk tabel gitu kan di stand to water di stand to factory dan sebagainya itu diganti sama dia proximity itu jadi banyak itu ya kata ganti ini harus diganti kalau ingin meningkatkan similarity biasanya sih Hai jurnal itu dibawah 20 gitu atau 15 persen kesimilaritinya itu Hai contoh yang tadi ya UGM itu Hai silahkan selamat mencoba ya para media ada satu pertanyaan terakhir ini dari Ishafra Yudha ada berat ada berapa macam plagiasi ya Pak dalam suatu penelitian mungkin macamnya mungkin tempin dan lain-lain itu Pak ada beberapa macam plagiasi pada suatu penelitian seperti itu softwarenya gitu Hai software atau pertanyaan beberapa macam plagiasi dalam suatu penelitian kalau saya sih ini softwarenya ya kayaknya ya atau model atau modelnya kalau yang dibahas tadi sih ada yang falsifikasi-fabrikasi yang kayak begitu ya teman-teman data tuh datanya ngarang ke pabrik ini pabrik bikin data sendiri pabrikasi ada falsifikasi datanya beneran tapi Mada di otak-atik tuh diganti bayang ini data survei survei apa surveinya ini kok kayaknya datanya ngacau di delete aja kalau di edit nah itu dia falsifikasi kalau jenis pagiasi pelagiarisme itu ada yang pagiarisme biasa mengaku punya orang atau yang sel pelagiarisme itu yang banyak-banyak juga dosen itu ya mempublis riset pabrik terus hasil riset dipublis ke tempat lain juga sampai dua atau tiga kali itu namanya set-set pelagiarisme kalau software itu saya pernah nulis terus itu di Hai ada banyak itu masalah itu ya Hai nah ini ada yang free ada yang berbayar itu banyak ini ada semua siatul yang tadi itu terus duplicekernya gratis-gratis ini tapi yang kadang ini tergantung dari ini sih ya apa sinyal atau hari itu karena nggak terdeteksi itu saya pernah nyoba itu yang mau submit ke jenis saya cek di sini enggak terdetek tapi ketika pakai yang bayar itu terdeteksi Hai atau pabrik saja sih ke jurnal itu nanti dia ngecekin di biasanya sih bagian jurnal itu dia punya mesin pelagiarisme nanti di sama-sama dia dicekin itu jurnal yang bagus Hai kadang ada permintaan untuk melampirkan hasil pelagiarisme Hai jadi Hai saya lihatin data lagi yang turnitin Hai manis Hai dia saya mengirim hasil turnitinnya juga gitu ya Hai ini ke saya mau ke presentasi internasional ini dia dia minta turnitinnya itu kan Hai nyasiasi tahun 2017 ketemu dia 10% nanti kelihatan ininya mana yang sama gitu kan yang merah-merah ini yang kedeteksi menyontek gitu ya tapi nggak harus semuanya hilang warnanya ya minimal Hai di bawah batas batas ini ya batas Hai 20% kalau nggak salah itu 20% itu kalau dan ada nggak boleh jadi satuan ini yang di atas 5% Hai walaupun totalnya 5% tapi disini 5% merujuk satu naskah itu juga nggak boleh Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge A gitu biasanya dia beli itu ya turnitin gitu jadi tiap dosen itu kalau siswanya mengumpulkan report dimasukin ke turnitin nanti tinggal kedeteksi 30% dibandingkan lagi ke siswanya suruh Hai benerin lagi sampai di bawah misalnya 15% jadi yang 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 ngoreksi itu mesinnya jadi ke depan mungkin seperti itu ya 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 terima kasih para media atas paparanya itu tadi eh materi dari pemateri pertama dokter Ramadiyah kepada Roni Kurniawan Fian Mahardika Abdul Rizal dan Irsyad Prayuda silakan untuk karena mendapatkan souvenir dari kita silakan untuk menghubungi panitia ataupun ke tata usaha teh baik selanjutnya adalah paparan dari pemateri kedua Bapak Muhammad Amin Bakri dengan judul sukses menghasilkan proposal skripsi dan tugas akhir sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ramadiyah terima kasih atas materinya ke